Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak menerima vaksinasi COVID-19 tahap 2 yang berlangsung di Aula Rumah Sakit Umum Daerah Tengkurafian Siak. Salah satunya adalah Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Siak Virus beserta istri. Usai menerima vaksin COVID-19, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Siak Virus mengungkapkan dari serangkaian tes kesehatan hingga penyuntikan vaksin tidak ada keluhan sehingga pemberian vaksin COVID-19 ini aman bagi kesehatan. Pertama saya tentunya mengucap terima kasih atas layanan dari rumah sakit kita cukup bagus. Tadi saya pagi langsung menuju ke rumah sakit bersama istri untuk di vaksin karena vaksin ini sangat penting dan perlu sekali untuk kesehatan kita. Jadi tadi saya dan kawan-kawan dari DPRD juga, dari pemerintah di vaksin cukup ramai sekali. Alhamdulillah kawan-kawan punya waktu sekarang ya untuk bisa di vaksin. Untuk sampai saat ini saya tidak ada keluhan, baik-baik saja. Sampai saat ini masih baik-baik saja, tidak ada keluhan. Seluruh pelapisan masyarakat, kiranya juga dalam waktu yang akan datang ya tetap mau di vaksin ya, karena ini juga untuk kesehatan kita bersama. Tim Liputan mengabarkan.